. Penculikan Kobe di cerita One Piece yang dilakukan oleh Kurohige bisa jadi sudah direncanakan dari awal, dengan maksud untuk memancing sosok Monkey Degar. Tujuannya adalah dia mengincar ingatan tentang masa lalu dalam otak Gar, terutama yang berkaitan dengan peristiwa bersejarah 38 tahun lalu di Gold Valley. Momen penculikan Kobe oleh Kurohige sampai saat ini tentunya masih menjadi misteri, apa yang kemudian menjadi alasan pasti dia menculik Kobe tidak diketahui sama sekali. Yang menarik munculnya spekulasi, bahwa mungkin penculikan tersebut memang bagian dari rencana besar Kurohige, dan melibatkan sosok Monkey Degar. Seperti yang dijelaskan oleh Sengoku, pada 38 tahun lalu sempat ada sebuah peristiwa besar dan bersejarah, di mana kaum Naga Langit diserang oleh sebuah kelompok bajak laut yaitu kelompok Kroks Desebek. Dalam peristiwa tersebut, kelompok Kroks akhirnya harus kalah dan bubar, dan sebagian krunya ada yang menjadi onko, sedangkan nasib Kroks dan kru lainnya masih menjadi misteri. Inilah yang kemungkinan coba untuk digali lebih dalam oleh sosok Kurohige. Tampaknya bukan rahasia umum lagi, jika sebenarnya Kurohige mewarisi tekat dari sosok Kroks Desebek. Hal ini berdasarkan adanya kesamaan dari beberapa hal, terutama nama kapal bajak lautnya. Karena itu, dengan sedikitnya informasi yang ada tentang Kroks, maka Kurohige mencoba mencari tahu lebih banyak kepada sosok yang terlibat langsung pada saat itu, yaitu Garp. Kobe sendiri merupakan salah satu angkatan laut muda yang dilatih oleh Garp. Mungkin karena koneksi inilah, Kurohige sadar jika Kobe bisa jadi cara untuk memancing Garp keluar. Bagaimana kemudian cara Kurohige menggali informasi dari ingatan Garp tentang sosok Kroks? Tentunya dengan memanfaatkan kemampuan Puding. Puding sendiri merupakan bagian dari suku mata tiga, di mana diketahui dia bisa membaca poneklip ketika berhasil membangkitkan kekuatannya. Dengan kekuatan tersebut juga diakini, jika Puding bisa membaca pikiran. Pada intinya Puding akan digunakan untuk mencari informasi mengenai masa lalu dari ingatan Garp, terutama tentang sosok Kroks. Adapun tunjuan Kurohige mencari dan menggali sebanyak mungkin informasi tentang Kroks Desebek, kemungkinan besar jika ia sedang berusaha untuk membangkitkan kembali sosok Kroks. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai hal yang bisa jadi petunjuk. Misalnya beberapa waktu lalu, Gekomoria datang ke markas Kurohige, untuk mencari anak buahnya yang hilang yaitu Absalom. Namun, Moria kemudian mengetahui jika Absalom sudah tewas dan buah iblisnya dicuri untuk kemudian diberikan kepada Shiryu. Setelah pertarungan singkat, nasib Moria sendiri masih menjadi misteri, tetapi besar kemungkinan jika Moria masih belum tewas dan sedang terkurung di pulau para bajak laut itu. Kurohige kemungkinan sengaja mengincar Garp dengan menggunakan Kobi sebagai umpan. Setelah itu dia akan mencari tahu tentang informasi mengenai Gold Valley, dengan memanfaatkan kekuatan dari Puding. Setelah semua tahapan yang dia persiapkan tersebut berhasil, barulah kemudian misi utama Kurohige dimulai, yaitu membangkitkan sosok Roks. Kita tentunya sudah sangat mengetahui, jika Moria memiliki kekuatan untuk membangkitkan sosok yang sudah tewas, dengan menggunakan bayangan orang lain. Hal inilah yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh Kurohige, untuk menambah kekuatan baru dengan membangkitkan sosok Roks. Selain menggali informasi tentang Gold Valley dan Roks D. Sebek, keberadaan Puding juga bisa dimanfaatkan Kurohige untuk kepentingan lainnya, seperti menggali informasi tentang kekuatan buah iblis lain. Dalam chapter 1062, kita melihat bagaimana Kurohige menyerang kelompok Trafalgar Law di tengah lautan, dengan tujuannya adalah mencuri salinan road poneklip yang dia miliki. Namun kemungkinan Kurohige juga mengincar hal lainnya, seperti informasi mengenai kekuatan terbesar dari buah iblis OP-OP, yaitu operasi keabadian. Ini adalah sebuah kekuatan yang banyak diincar oleh orang-orang, karena mampu untuk memberikan keabadian kepada seseorang dengan mengorbankan nyawa dari sang pemilik buah iblis. Inilah sebabnya kemudian dia mengincar Law, selain juga demi mencuri salinan road poneklip, dia juga mengincar ingatan tentang kekuatan OP-OP, dengan memanfaatkan kekuatan puding.